tadi disini aku mendengar empat silinder ya guys oh my god jadi disini ada ZX halo guys welcome back to Rizkyapro disini nah jadi pada video kali ini ya guys ya aku akan coba buat mereview mereview eh bukan mereview ya membuat ya guys ya yang lebih lepatnya nah nah jadi pada video sebelumnya yang video airok itu ya yang konflik airok atau motor airok di fire itu gila rame banget guys ya aku pas di tiktok itu viewnya sampai lebih dari 3,5 emegasi atau lebih dari 3,5 juta guys gila rame banget di tiktok itu ya tapi kalau aku pas di YouTube sepi banget coya ya jadi kalian harus share videonya sebanyak-banyaknya ya dan juga di video kali ini aku akan membuat skin ZX25R di Free Fire ya guys ya Nah jadi disini kalau kalian bisa lihat ya kita ke Vical dulu nah ini ya nah ini dia skin airok guys ya kalau kalian bisa lihat nah ini skin airok yang gue bikin kemarin kemarin ya nanti akan ku share ketika videonya udah tembus eh 10.000 like guys ya nggak salah sih kita ngasihnya 10.000 like karena gila itu di bus di tiktok rame banget guys jadi kan wajib tembusin video sebelumnya 10.000 like guys dan pada video kali ini aku akan membuat skin ZX25R nah maka aku akan bikin skinnya di skin ini ya guys ya kalau kalian bisa lihat nih yaitu namanya skin KO Nike ya guys ya KO Nike guys yang gambarnya kayak gini nah ini akan aku ganti jadi skin ZX25R ya guys ya dan juga ada lagi kayaknya ini guys kalau nggak salah ini ya ini sama ini ya akan ku ganti jadi ZX25 guys kalau nggak nggak salah ya tapi yang penting yang jelas tuh yang ini guys yang warna birunya yang ada tulisan kayak gini so ck nah ini aku akan ganti jadi ZX25R guys nah nah jadi disini sebelum kita lanjut ke videonya pesan kalian sudah akan tumult like di bawah dan jangan lupa juga kalian membuat subscribe dan akan lonceng sedemukan kasihnya sehingga video baru kan bisa langsung menonton guys ya Nah jadi pada video video kali ini kita langsung saja disini buat ke aplikasi editnya ya kita edit modelnya terlebih dahulu guys let's go Oh yes kita sudah masuk ke dalam blendernya disini dan disini terlangsung saja buat masukkan file ori Free Fire nya yaitu file motor tadi ya kita coba lihat dulu nah ini dia ya guys ya file motornya 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 motor ini tuh ada di dunia nyata ya motor FF ini aku enggak tahu guys lupa guys namanya apa guys ya pokoknya mirip gini guys bentukannya ya ya di sini kita sudah masukkan untuk file ZX25 nya nah ini dia ya guys ya tapi ini terbalik guys masih terbalik coy jadi kita akan ubah dulu ya eh nah ini kita akan balikan terlebih dahulu nah mantep coy kalau bisa lihat ya guys ya dan di sini kita gedein terus kita sil bawahin gitu ya kan kita pas pasin aja untuk setangnya gitu-gitu ya kan nah ini kayak gini guys pasnya ya guys ya setangnya agak maju dan ini jok FF jok motor FF ini ini guys terlalu rendah ya guys ya kalau bisa lihat tuh ini jok ZX itu tinggi banget guys di sini guys ya ini soalnya motor ininya terlalu ini ya besar dan juga rendah guys posisi duduknya ya ini kayak motor-motor Harley guys ya yang motor di FF ini ya posisi duduknya ininya rendah dan ininya tinggi gitu guys kalau ZX2 ininya sini sama-sama ini guys ya hampir sama guys setang sama joknya hampir sama ya Nah tapi di sini sebelum itu ya kita harus menghapus banyak dulu ya karena di file ori FF nya disini udah enggak ada banyak sama sparkboard depan ya guys ya Ben sama sparkboard depan tuh hilang guys jadi kita harus menghilangkan sparkboard depan dari yang ada di ZX2 ini Oke kita hapus aja di sini disini udah jadi ya guys ya kalian misalnya sendiri Wow mantep banget dan disini udah aku hapus-hapusin ya misalnya ada di sini tuh aslinya ada footstep ya footstep di sini ini udah hilang guys footstepnya ya ini masih ada sisa biarin aja lah ya terus juga knalpot di sini aku potong ya guys ya knalpotnya cuman sampai sini doang gitu ya kan ini enggak ada kayak gini aja ini supaya apa supaya di sini itu enggak terlalu besar guys file-nya guys karena file-nya ini besar banget coy sampai 50 MB gila sih nggak bisa dimasukin ke konfig ya kalau besar 50 MB tuh nah jadi sini ini aku juga udah kasih tekstur kalau bisa bisa lihat nih ZX warna biru ya kan bisa lihat serik warna biru atau disini warna ini guys warna hitam merah ya jadi kalian bebas pilih mau warna biru atau warna hitam merah ya dan yang pasti udah kukasih Wm risiko Pro disini ya Jadi kalau ada yang nyolong-nyolong dah tidak bisa ya kan enjay dan disitu kalian bisa lihat mantep banget nih warna biru warna langka ya dan ini file ori ff-nya ya kalian bisa lihat nih posisinya nanti akan kayak gini guys jadi duduknya nanti akan dibawah jok banget gitu guys ya nah ini udah jadi disini kita tinggal langsung saja buat hapus aja ini file ori ff-nya dan kita export ini dan kita masukkan ke dalam gamenya ya guys ya Nah kita nggak perlu lama-lama langsung aja kita ke dalam gamenya guys let's go Oke sih jadi disini kita sudah mau rubahnya dan menjadikan file free fire disini nah ini udah jadi ya kita coba lihat disini ya guys ya Oke jadi langsung aja kita kesilang-silang aja ini dan kita masuk ke vault dan kita coba lihat guys ya di vehicle kita hitung guys tapi sebelum itu pastikan kalian sudah akan tunggu like di bawah dan jelaskan juga kalau subscribe dan ikan lonceng rekomendasinya supaya kita lihat di video baru kan bisa langsung menonton guys dan langsung aja kita ke vehicle Oh belum belum kita masuk ke motor ini guys 12 dan tiga Oh my god mereka bisa lihat sendiri langsung jadi skin Jet Egg 25 R ya warna biru Oh my god yes ya tuh bisa lihat ini banyak mengkilap banget coy gila sih banyak mengkilap banget ya guys ya waduh-aduh Hai dan di sini ada skin juga yang warna hitam nah ini yang biru yang buat yang ini guys skin moto creator of Troumen ya nah ini eh bukan mana sih ini ini buat yang warna hitam ya yaitu kaonek guys nah ini aku masukin skinnya warna hitam sama biru aja ya guys ya soalnya kalau warna hijau itu kayak lumut gitu guys kayak green screen ya kalau warna hijau jadi warna merah hitam merah sama biru silver ya ini yang langka coy yang di ZX Oh my god nah tebal ya walaupun kan enggak punya ZX di dunia nyata kan bisa dapat ZX di Free Fire ini dan untuk filenya aku akan share ini kalau yang air waktu kan 10.000 lagis ya mungkin untuk di ZX ini akan aku naikkan lagi ya untuk lainnya untuk mendapatkan file ini yaitu mungkin 15.000 lag kali ya guys ya soalnya kalau di dunia di dunia nyatakan harga ZX pastinya lebih mahal dari aerok gitu ya guys ya kita nggak mau nyamain-nyamain harga aerok sama ZX itu sama itu guys jadi agak lebih dikit lah ya jadikan wajib tembusin videonya sampai 15.000 lagis ya jadi kalian wajib tembusin 15.000 like kalau kalian pengen skin ZX ini ya ya disini kita langsung aja review aja skin ZX yang warna biru aja ini kita akan review di social Iceland ya let's go kita coba lihat guys apakah jadi ZX 25R beneran ya let's go 1 2 3 oh my oh my god kalau misalnya duduknya jadi ke dalam banget coy anjir duduknya jadi kayak ini ya guys ya oh my god tapi kalau misalnya ini ZX coy real ya guys ya ZX nya oh my god kita coba review di sebelah sini ya tempat yang sepi ya guys ya let's go tarifu disini aja guys tapi disini suaranya enggak ada suara tempat slidernya ya karena ini cuman skin doang ya dan itu balanya juga memutar guys kalau kalian bisa lihat tuh banyak ikutan belok ya guys ya kalau kita belok jadi sangat mantep guys oh my god tuh kalau bisa lihat sangat gigi gaming kita review sebentar aja guys untuk ZX ini tuh kalian bisa lihat disini ini ada tulisan Rizkyapro ini aku kasih WM ya Watermark biar enggak dicolong atau di aku akuin orang ya karena banyak orang yang ngaku ngakuin kalau dia yang bikin konfignya waduh parah banget itu jadi aku akan kasih ini WM Rizkyapro di motornya ya Oke mantep banget dan disini tuh kalau misalnya nih agak kurang detail ya untuk Zeteknya nanti enggak ada footstepnya dan bagian body yang eh bawahnya ini kopong itu ya kan ini sengaja aku hilang-hilangin ya soalnya disini biar file-nya tuh ringan guys karena file Zetek nih agak berat ya untuk file 3d-nya sampai 50 mb coy gila itu berat banget so ya jadi aku minimalisirkan kan jadi aku buang-buangin yang enggak guna guys menyalah footstep ini aku buang-buangin guys ya karena di FF nih tuh kamu bisa lihat nih masuk ke dalam banget kayak gini guys jelek banget coy tapi kalau bonceng ya kalau bonceng nih aduh nah kalau bonceng pas banget kalian bisa lihat oh my god jadi sangat mantep ya guys ya kalau bonceng nih tapi agak sedikit masuk ke dalam juga nih yang bagian bokongnya oke jadi saat mantep lah ya ini nah disini aku akan review di battle royale aja ya guys ya let's go tapi sebelum aku review di battle royale aku akan review sedikit juga untuk motor ini nah ini motor ini aku yang disini nih aku review buat di tiktok biasanya oh iya jadi disini kita sudah ada dimasuk di dalam pesawatnya dan kita akan coba turun di tempat seperti biasa ya di sekitaran sini ya karena disini biasanya ada banyak kendaraan di daerah ini ya nah disitu ada kendaraan satu di klub eh apa di katul setiwa ya kita coba lihat guys apakah ini motor atau tidak ya ZX ya maksudnya apakah ini ZX atau tidak guys kita coba lihat guys ya oh my god kita auto Sanmori di bermuda ini gila sih saat mantep banget sih ya semoga ini motor nih guys kendaraan di garasi disini ya cuman mobil ini doang oke lah ya kita looting aja terlebih dahulu guys sebelum kita menggunakan ZX kita ya nah itu dia motor sip banget mantep let's go aja buat pakai motornya oke kita langsung kabur guys ya oh my god ZX 25R percaya gila ada di FF ya tapi disini ini tapi disini suaranya enggak empat silinder ya guys ya hahaha jadi disini harus di edit sendiri aja kalian guys ya kalau kalian pengen suaranya empat silinder ada orang disitu lagi jalan-jalan kita coba tabrak guys aduh dia kesana lagi udah lah ya kita muter-muter aja kita Sanmori aja di bermuda ini guys nah Sanmori aja ya Sanmori menggunakan ZX 25R oh my god mantep banget sih ini ZX nya gila gokil parah coy kita coba review aja ya kita coba review sebentar nih disini nih ya kekurangan dari motor ZX yang kubikin ya guys ya jadi disini kekurangannya yaitu adalah disini armnya guys tukang bisa liat ya ini enggak pas banget guys terlalu mundur ya untuk armnya sama kalipernya ini sama gearnya ini terlalu mundur ya guys ya jadi kayak gini jadinya ya kurang coy kurang pas ya guys ya tapi semuanya udah mantep sih udah pas banget ya apalagi yang sok depannya ini udah pas banget coy kalian bisa lihat sendiri ya dua pas banget guys cuman agak terlalu ke atas sedikit ya guys ya ini tapi enggak apa lah ya mantep udah ya guys ya dan apalagi ya ini doang nih ini bolong-bolong gitu ya kan dan ini lampunya hitam doang ya guys ya soalnya agak susah ya guys ya kalau untuk membuat skin lampu ya jadi lampunya kubikin hitam aja lah ya bodoh amat disini tapi enggak apa lah ini udah mantep sih emang bagusan lampunya tuh hitam gini guys dan disini ini sesuai request kalian ya untuk jangan di motor cobra karena banyak yang enggak punya motor cobra jadi aku bikin di motor standar ah ada motor lagi disana tapi ada orang guys disitu guys coba liat disana tadi ada orang guys tuh ada orang perang guys mantep langsung auto bokong gitu ya pake ZX25R ini saat GG Gaming oke kita langsung aja masuk ke dalam zona ya guys ya karena udah makan zona disini kita lewat sini guys karena disana ada musuh ya gak mau aku ditembakin karena ini pake motor ya motor ini gampang banget buat ditembakin orang jadi kita coba explore aja kita Sanmori aja guys Sanmori menggunakan ZX di Free Fire oh my god cuman ada di channel Rizky Apro doang sih kalian bisa liat ada ZX25R di Free Fire ya jadi kalian wajib tembusin video ini sampai 15 ribu like kalau kalian pengen skin ZX ini guys tuh kalian bisa liat ya ZX-nya sangat GG Gaming siapa yang pengen punya ZX kalian wajib like dulu videonya ya punya ZX di Free Fire maksudnya ya bukan di Dunia Net ya karena mahal kalau di Dunia Net ini 100 juta ya kalau gak salah jadi kalian kalau mau gratis ya kalian wajib like doang guys video ini tulisannya ZX25R anjay dan ini warna biru ya dan juga ada warna hitam ya aku bikin warna biru sama warna hitam guys ya soalnya kenapa kalau gak bikin warna hijau karena aku kurang suka guys kalau warna hijau itu jadi kayak green screen dan ini ini bisa belok nih kalian bisa liat nah itu kalian bisa liat tubanya bisa belok ya udah bisa belok dan udah bisa muter juga disini jadi sangat mantep lah ya buat kalian pamer atau cinematik disini ya cinematik ZX udah mantep ini guys udah gigi ya guys ya let's go aja kita ke zona aman nih udah hampir zona disini S kita review lagi nih tapi disini speedonya gak ada ya guys ya tuh speedonya gak ada aku lepas guys speedometernya ya supaya file-nya gak keberatan guys soalnya file ZX-nya ini keberatan banget coy yang aslinya ya ini juga ada yang ngilang tuh waduh bolong guys wind shield-nya ya jadi ini file-nya tuh berat banget coy sampai 30 sampai 40 MB guys confignya ini ya config ZX 40 MB bayangin oh my god ada orang cocok-cocok mati aku guys waduh tapi gak apa-apa lah ya guys nih aku dibunuh oleh Evos Aska guys gila sih beberapa kali ya kita udah mereview ya yang penting itu tuh mereview motornya ya guys ya bukan boyahin ya guys ya aja ini dan ini ya oke ini dia skin ZX-nya ada 2 gitu guys jadi ini yang hitam merah hitam rangka merah dan juga ada yang biru ya nah ini mantep banget coy jadi disini kalian wajib tembusin videonya sampai 15 ribu lagi guys ya kalau kalian pengen file ZX-25R ini kalian wajib tembusin 15 ribu lagi guys ya oke guys ya mungkin untuk video ini mungkin sampai segini aja dulu ya guys ya sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye